Al-Fatihah Ada apa dengan surat Al-Fatihah? Tidak diragukan surat Al-Fatihah merupakan umul kitab induk daripada Al-Quran Kita pun dalam sholat hanya diwajibkan baca surat Al-Fatihah Kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah tidak sah sholat kita Ini cukup membuktikan surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki keistimewaan dibanding surat-surat yang lain meskipun semua surat adalah mulia Dalam suatu kesempatan, Sayyidina Abdullah bin Abbas Sebagai mana diriwatkan oleh Imam Muslim dalam suhihnya dan beberapa ulama lainnya Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Malaikat Jibril Sebagai mana disebutkan dalam suhih Muslim Teks hadithnya seperti ini Saat Malaikat Jibril duduk bersama Malaikat Jibril Ini ada satu pintu langit yang hari ini dibuka Dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini Jadi Malaikat Jibril mengatakan ini sekarang pintu langit ada yang dibuka ini Dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini Sejak diciptakan tidak pernah dibuka Setelah itu Malaikat Jibril berkata Dari pintu ini sekarang turun Malaikat Dari pintu ini sekarang turun Malaikat Kemudian Malaikat itu tiba-tiba sudah berada Di hadapan Nabi Muhammad SAW Malaikat Jibril menceritakan Ini Malaikat turun dari langit menuju bumi Lewat pintu yang satu itu Dan Malaikat ini tidak pernah turun kemanapun kecuali hari ini Baru pertama kali Perdana ini Malaikat turun ke muka bumi Dan langsung menjumpai Nabi Muhammad SAW Apakah pentingan Malaikat ini Sampai-sampai dia turun padahal dia tidak pernah turun Kecuali baru hari itu Kepentingannya tidak lain adalah Maka Malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW Dan kemudian berkata Abshir bin Urain Berbahagialah wahai Nabi Muhammad SAW Karena engkau mendapatkan dua cahaya Yang diberikan kepadamu Dan tidak ada satu Nabi pun sebelummu yang diberikan Dua cahaya ini Apakah itu Fatiha tul kitab Wa khawatimu suratil bakarah Yaitu surat al-fatihah Dan penutup surat al-bakarah Yata yang lebih kita kenal dengan amanah rasul Kemudian Malaikat berkata Tidaklah engkau membaca Tidaklah engkau membaca Bi harfin min huma Satu huruf dari dua hal tersebut Dari al-fatihah Maupun dari penutup surat al-bakarah Yaitu amanah rasul Illa u'titahu Kecuali apa yang menjadi keinginanmu Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu tidak menghirankan Jika para ulama mengajak umat Islam Untuk membaca surat al-fatihah Menutup majlisnya dengan surat al-fatihah Menutup doanya dengan surat al-fatihah Karena rasul sudah menyampaikan kepada kita semua Bahwasannya kalau kita berdoa Dan kita menutupnya dengan surat al-fatihah Maka Allah mengabulkan doa kita Permohonan kita digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengenai amanah rasul Para ulama mengatakan Dalam suatu riwayat rasul juga menjelaskan Kalau amanah rasul ini dibaca di malam hari Maka mencukupi bagi orang bacanya Mencukupi dari apa? Yang pertama mencukupi dari surat malam Seandainya dia tidak sempat surat malam Pahala dari membaca amanah rasul ini Dikatakan sudah mencukupi dari surat malam Kemudian juga mencukupi dari apa? Mencukupi dari syaitan Sehingga malam itu dia tidak akan digoda Atau diganggu oleh syaitan Karena Allah akan melindunginya Karena itu mari kita ajak semua Untuk mengamalkan surat al-fatihah Maka tidak jadi masalah Dan sangat bagus Kalau dikit-dikit al-fatihah Dikit-dikit al-fatihah Semoga barakah ada manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencukupi dari syaitan